Pemerintah Kota Bandung bisa melalui dinas kooperasi dan UMKM meminta agar seluruh kooperasi yang berada di Kota Bandung menerakkan teknologi guna bersaing di era digitalisasi seperti saat ini. Hal tersebut mengingat terus berkembangnya zaman digitalisasi yang tidak mungkin akan melingkirkan peran kooperasi di masyarakat. Guna meningkatkan daya tarik kooperasi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Bandung melalui dinas kooperasi dan usaha mikro kecil mendengah meminta kepada seluruh kooperasi yang ada di Kota Bandung agar menerapkan teknologi di era digitalisasi seperti saat ini. Pemanfaatan teknologi akan membantu merangkul serta menarik generasi muda agar terjun mengelola kooperasi yang memang saat ini identik menyukai segala hal berbau digitalisasi. Dari data jumlah kooperasi yang ada sebanyak 7 ribuan, nyatanya hanya ada tujuh ratusan yang mampu tetap eksis di tengah masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kalah bersaingnya kooperasi-kooperasi di Kota Bandung di tengah era revolusi 4.0. Ini tentunya jadi PR untuk dinas kooperasi juga bagaimana memberdayakan yang sudah ada sehingga mereka itu bisa aktif, syukur-syukur bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kota Bandung. Pemkot Bandung pun akan terus melakukan pemberdayaan terhadap seluruh kooperasi yang ada di Kota Bandung agar mampu bersaing dan terus berkembang.